Ya, bagi Anda yang rindu jajanan tempo dulu dan ingin bernostalgia sambil berwisata mengisi libur panjang air pekan, maka resto di kawasan Selsan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat ini layak dikunjungi. Pengunjung dapat menikmati aneka jajanan jadul yang sudah jarang dijumpai. Nah, biar tidak penasaran, mari kita simak liputannya. Jajanan yang terbuat dari gula dan diberi pewarna dibuat menjadi beragam bentuk yang menarik bagi anak-anak. Jajanan masa kecil ini dapat dijumpai di lokasi wisata kawasan Selsan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat. Ada kirak telur khas bertawi, bandrol, telur gulung, tahu gecerut, kue api, dan lain-lainnya. Uniknya, pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Di antara pengunjung, ada yang mengenal jajanan jadul tersebut. Tetapi tidak sedikit yang baru mengetahui jajanan anak-anak tempo dulu yang jarang dijumpai di prekota A. Di sini sih banyak makanan tradisional Bandung ya, kayak kue api, buah cubit juga nih, salah satunya ada tulur gulung juga, kayak gitu. Kalau harga sih menurut saya ya affordable lah, karena kan mempunyai sejuruh wisata juga ya, ya tenang sih bisa nostalgia lagi masa kecil. Kita ingin melestarikan makanan-makanan tempo dulu, karena anak-anak zaman sekarang tuh jarang mengetahui jajanan-jajanan tempo dulu. Padahal jajanan-jajanan tempo dulu tuh satu, lebih enak, lebih sehat juga, aman juga, dinikmati. Mengusung tema pedesaan di tengah lembah kecil yang sejuk nan asri, jamin bakal membuat wisatawan betah terlama-lama. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, Al News, melaporkan.